Assalamualaikum Halo teman-teman ketemu lagi dengan Askia Science semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan ya teman-teman dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengertian dermodinamika dan hukum 1 dermodinamika Baiklah, mari kita pelajari terlebih dahulu pengertian dermodinamika Termodinamika berasal dari bahasa Yunani dari kata thermos yang berarti panas dan dinamik yang berarti perubahan termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha Perpindahan energi ini memiliki perbedaan yaitu energi berpindah dalam bentuk kalor ketika terjadi perbedaan temperatur sedangkan perpindahan dalam bentuk usaha atau kerja tidak tergantung pada perbedaan temperatur jadi dapat dinyatakan termodinamika adalah studi tentang kalor yang berpindah dalam termodinamika dikenal dua istilah yang harus sahabat ketahui yaitu sistem dan lingkungan sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan kita sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung contohnya dalam sebuah ruangan banyak sekali udara udara yang berada di dalam ruangan disebut sebagai sistem sedangkan udara yang berada di luar ruangan atau cahaya matahari yang berada di luar ruangan disebut dengan lingkungan selanjutnya kita masuk ke hukum satu termodinamika sahabat pernahkah sahabat semua memasak air? tentu saja pernah kan? pada saat sahabat semua memasak air tanpa sahabat sadari berarti sahabat sudah mengamati peristiwa yang berkaitan dengan hukum satu termodinamika pada saat memasak air air yang berada di dalam panci atau teko yang kita amati disebut sebagai sistem sedangkan pemanas atau kompor yang sahabat gunakan suhu, dapur bisa disebut dengan lingkungan sahabat pada saat kalian memasak air artinya sahabat telah menambahkan energi kalor terhadap air atau sistem beberapa waktu kemudian air menjadi mendidih dan tutup teko pun bergerak-gerak menurut ilmu termodinamika air tersebut melakukan usaha inilah yang disebut sebagai hukum satu termodinamika termodinamika hukum satu termodinamika berbunyi jika kita memberikan kalor pada suatu sistem maka kalor itu akan digunakan untuk melakukan kerja atau usaha dan digunakan untuk mengubah energi dalamnya secara matematis hukum satu termodinamika dapat dituliskan Ki sama dengan delta U ditambah dengan W dimana Ki adalah kalor dengan satuan kalori atau Joule delta U adalah perubahan energi dalam dengan satuan kal atau Joule dan W adalah usaha dengan satuan kal atau Joule sahabat rumus hukum satu termodinamika ini dapat diartikan bahwa kalor yang dihasilkan berasal dari penjumlahan antara perubahan energi dalam dan usaha jadi dengan adanya perubahan energi dalam dan usaha maka timbulah kalor secara matematis kalor yang dihasilkan harus sama dengan jumlah energi dalam dan usaha misalnya jika Ki sama dengan 300 Joule maka delta U dan W jumlahnya harus sama yaitu 300 Joule sahabat ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan persamaan ini yaitu penggunaan tanda positif dan tanda negatif Ki dianggap positif apabila merap kalor Ki dianggap negatif apabila melepaskan kalor W dianggap positif apabila usaha dilakukan oleh sistem W dianggap negatif apabila lingkungan melakukan usaha pada sistem dan delta U dikatakan positif apabila energi dalam sistem bertambah delta U dianggap negatif apabila energi dalam sistem berkurang nah sahabat semua adanya kerja energi dan kalor merupakan konsep dasar dari hukum satu termodinamika itulah penjelasan tentang termodinamika semoga bermanfaat wassalamualaikum terima kasih Terima kasih.